hai 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 baik selamat datang di ruang suara.net ketemu lagi nih sama kabel kali ini kita akan bahas soal ekonomi untuk 10 dengan kode soal seperti berikutnya terus soalnya tuh gimana ya soalnya bersegini ketika harga per unit suatu barang adalah 100.000 jumlah barang yang ditawarkan adalah 50 menit dan ketika harga berbunyi turun menjadi 50.000 jumlah barang yang ditawarkan menjadi 30 menit nah yang ditanyakan adalah nilai coefisien elastisitas penawaran barang-barang itu bersifat dari sifat dari elastisitas yang kita tahu ada beberapa sifat elastisitas ada elastisitas juga ketika elastisitas sama dengan satu terus elastis ketika elastisitasnya lebih dari satu ini elastis ketika elastisitas yang kurang dari satu terus ada inelastis sempurna ketika elastisitasnya itu sama dengan 0 dan ada elastis sempurna ketika elastisitasnya itu kalau disini coba ya kita cari tahu sifat dari elastisitasnya itu seperti apa dan disini kita ada ada pertelangan harga ketika harga 100.000 maka jumlah barang yang ditawarkan adalah 50 unit ketika harganya turun jadi 50 barang yang ditawarkan jadi 30 unit lalu gimana nih cara nilainya nah disini kita kalau melihat konsep nilai elastisitas itu adalah perubahan presentase dari jumlah yang diakibatkan oleh perubahan presentasi dari perubahan harga jadi disini perubahan presentase perubahan dalam untuk presentase dari harga akan menyebabkan perubahan presentase dari jumlah atau kuantitas sehingga disini kalau kita cari berapa sih perubahan presentase dari jumlah yang akan berubah ketika ada suatu perubahan presentase dari harga nah kita carinya ini perubahan presentase dari kuantitas dibagi dengan perubahan presentase dari harga sehingga kalau kita lihat ini adalah harga harga dan kuantitas awal cukup dan ini adalah harga dan kuantitas kedua nah perubahannya berapa nih dari harga sendiri dulu dari perubahan harga itu adalah turun Rp50.000 atau kalau kita berubah dalam presentase berarti Rp50.000 dibagi dengan Rp100.000 atau sama dengan Rp50% berarti ada penurunan harga sebesar Rp50% lalu berapa nih perubahan presentase dari jumlah barang yang kita lakukan nah disini kita pada barangnya yang pertama itu barangnya 50 unit kemudian turun menjadi 30 unit berarti penurunannya adalah 20 unit nah berarti kan disini karena turun 20 unit maka berapa nih presentase perubahan atau penurunannya berarti 20 di berarti 50 sama dengan 40 persen nah berarti ini kita dapat perubahan presentase dari kuantitas di berarti dengan perubahan presentase dari harga jadi 40 persen di berarti dengan 50 persen berarti 0,8 kalau 0,8 itu berarti kurang dari 1 maka elastisitas dari barang ini adalah di elastis jadi jawabannya yang benar tepat adalah yang B oke sudah jelas ya kalau sudah jelas jangan lupa like dan subscribe-nya kalau kalian sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati